Intro Kasih karunia yang dianugerahkan di akhir jaman Firman hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat 25-28 Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi Tidak luput, apalagi kita Jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi Tetapi sekarang ia memberikan janji Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja Melainkan langit juga Ungkapan satu kali lagi Menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah Menurut cara yang berkenan kepadanya Dengan hormat dan takut Inilah firman Tuhan, amin Shalom saudara Akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang percaya Punya iman kepercayaan Bahwa percaya Tuhan Tanpa sungguh-sungguh menerima firman Alkitab Itu cukup Yang penting aku percaya Yesus Aku selamat Tanpa perlu menerima firman Tuhan Tapi di ayat firman hari ini dikatakan Janganlah kita menolak Tuhan yang berfirman Karena jika kita menolak firman Tuhan Kita tidak luput Maksudnya tidak luput dari penghakiman Tuhan Saat Tuhan Yesus datang ke bumi Dan menyampaikan firman Orang-orang Israel menolak Tuhan yang berfirman kepada mereka Mereka menolak firman Tuhan Sehingga mereka menerima penghakiman Tuhan Ini adalah peringatan untuk di kemudian hari Yaitu di akhir jaman, di jaman kita ini Dikatakan, satu kali lagi Suara Tuhan, firman Tuhan Menggoncangkan bukan bumi saja Tapi langit juga Saudara bumi dan langit ini memiliki makna rohani Bumi adalah orang yang duniawi Langit atau terjemahan lainnya sorga Adalah orang yang sorgawi Atau orang yang rohani Jadi maksudnya Firman Tuhan akan menggoncangkan orang-orang duniawi Dan juga menggoncangkan orang-orang yang rohani Tujuannya dicatat di ayat berikutnya Yaitu di Ibrani 12 ayat 27 Yang terjemahan yang lebih tepatnya Sebagai berikut Untuk membuang semua yang tergoncangkan Agar hanya yang tidak tergoncangkan Yang bertahan Jadi maksudnya dari orang percaya Dari orang-orang rohani Tuhan menguji Menyaring lagi Dengan firman Tuhan Dan hasilnya Ada yang tergoncangkan Yang artinya Ada yang gugur Ada yang tidak tergoncangkan Yang artinya Lulus Mari kita baca 1 Petrus 4 ayat 17-18 Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita Bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Dikatakan Rumah Allah yang pertama-tama dihakimi Kata rumah adalah oikos Bahasa Yunaninya Yang artinya adalah keluarga Atau keturunan Jadi maksudnya rumah Allah ini adalah anak-anak Allah Keluarga Allah Keturunan anak-anak Allah Anak-anak Allah yang pertama-tama dihakimi Dikatakan di ayat 18 Orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan Kata hampir bahasa Yunaninya adalah molis Yang artinya sangat sulit Jadi anak-anak Allah orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan Makna dari bahasa aslinya sangat sulit diselamatkan Ya anak-anak Allah sangat sulit diselamatkan Maka dari itu Alkitab berkata Kita yang percaya Tuhan tidak boleh menganggap diri kita sudah teguh berdiri Jika menyangka aku sudah teguh berdiri, sudah benar, sudah kuat Kita bisa jatuh Lalu Alkitab juga berkata Di akhir jaman Tuhan akan mengukur baik suci Dan mengukur orang-orang yang beribadah di dalam baik suci Mari kita baca Wahyu 11 ayat 1 Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh Seperti tongkat pengukur rupanya Dengan kata-kata yang berikut Bangunlah dan ukurlah baik suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya Dikatakan umat Tuhan diukur dengan tongkat pengukur Untuk menentukan apakah kehidupan imannya memenuhi syarat atau standar Tuhan atau tidak Masuk ukurannya Tuhan atau tidak Nah standar kehidupan iman atau ukuran yang sejati Yang dimaksud adalah Alkitab Karena Yesus berkata Firman Tuhan akan menjadi hakim di akhir jaman Jadi tongkat pengukur ini adalah simbol dari firman Tuhan Kita harus pastikan kehidupan iman kita selaras dengan firman Tuhan Sehingga masuk ukuran, masuk standarnya Tuhan Mari kita baca Roma 8 ayat 1 Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Dikatakan orang yang ada di dalam Yesus Tidak menerima penghukuman Tidak menerima penghakiman Nah apa yang dimaksud? Ada di dalam Yesus Yesus berkata Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu Ini artinya ada di dalam Yesus Hidup di dalam Yesus Jika firman Tuhan tinggal di dalam kita Lalu mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 6 Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa orang yang tinggal di dalam Yesus Adalah orang yang tinggal di dalam firman yang hidup sama seperti kehidupan Yesus Kepada orang yang seperti ini tidak ada penghukuman atau penghakiman Karena kepada orang yang bertobat Tuhan mengampuni semua dosanya Hanya orang yang seperti ini yang tidak akan tergoncangkan oleh suara atau firman Tuhan Yang pertama kita harus menerima firman sorga Apa maksudnya ini adalah firman murni tanpa dicampur pikiran manusia Tanpa dicampur perkataan manusia Tanpa dicampur tafsiran manusia Yang kedua jangan tergoncangkan atau jangan gugur imannya Dengan suara Tuhan atau firman Tuhan Yang ketiga kita disuruh mengucap syukur dan beribadah dengan cara yang berkenan Dengan hormat dan takut Dikatakan suara Tuhan firman Tuhan Dari sorga ini menggoncangkan orang-orang duniawi dan orang-orang rohani Apa itu goncangan dari suara Tuhan firman Tuhan ini Goncangan suara Tuhan atau firman Tuhan ini Yang pertama adalah firman yang keras atau sulit Contoh mari kita baca Yohanes 6 ayat 60-61 Sesudah mendengar semuanya itu Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata perkataan ini keras Siapakah yang sanggup mendengarkannya Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu Berkata kepada mereka Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu Jadi banyak murid-murid Yesus berkata setelah Yesus berfirman Mereka menanggapi firman Yesus Dikatakan firmanmu ini keras Kata keras bahasa Yunaninya adalah Skleros yang artinya susah Sulit dimengerti Jadi maksudnya saat itu banyak sekali orang-orang yang tergoncangkan Termasuk 70 murid Yesus yang lain Kenapa? Karena firman yang keras atau terjemahan yang lebih tepatnya firman yang sulit Karena mereka tidak mengerti firman Tuhan Mari kita baca Yohanes 6 ayat 66 Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia Nah jadi kenapa bisa tergoncangkan dan gugur imannya seperti ini? Karena menerima firman yang sulit dan mereka tidak mengerti Lalu mereka menyerah Nah maka dari itu kita tidak boleh tergoncangkan atau gugur iman kita Karena kita menyerah menerima firman di Alkitab Begitu sulit Kita gak mau tahu mengenai ini Nah maka dari itu kita harus sungguh-sungguh Memohon kepada Tuhan Sungguh-sungguh berusaha keras Untuk terus-menerus belajar firman Tuhan Agar kita tidak tergoncangkan Lalu goncangan suara Tuhan Atau goncangan firman Tuhan yang kedua adalah Firman yang digenapi Mari kita baca Matius 2 ayat 3 Ketika Raja Herodes mendengar tentang kelahiran Tuhan Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem Kata terkejutlah bahasa Yunaninya adalah Taraso yang artinya tergoncang Terganggu Gelisah Merasa susah Galau Jadi seluruh Israel tergoncangkan Mendengar Tuhan Datang Lahir ke dunia Menjadi bayi Mereka kaget Mereka gak percaya Ya masa sih Itu Tuhan Ini kabar sesat Jangan-jangan Nah saat kelahiran Tuhan Yesus Siapa yang percaya Apakah ada yang datang menemui bayi Yesus Dari seluruh Yerusalem yang sudah mendengar kabar ini Yang datang Malahan orang-orang kafir Orang-orang majus Dan para gembala-gembala yang miskin kan Selain orang-orang ini Tidak ada yang percaya Kepada kabar firman Yang sedang digenapi Sehingga tidak ada yang datang Tidak ada yang beribadah Memberikan korban persembahan kepada bayi Yesus Lalu contoh yang berikutnya Ketika Yesus memulai pelayanan umumnya Dengan membacakan kitab Yesaya di rumah ibadah Mari kita baca Lukas 4 ayat 17 sampai 21 Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya Dan setelah dibukanya Ia menemukan Nas Dimana ada tertulis Roh Tuhan ada padaku Oleh sebab ia telah mengurapi aku Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin Dan ia telah mengutus aku Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Dan penglihatan bagi orang-orang buta Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang Kemudian ia menutup kitab itu Memberikannya kembali kepada pejabat Lalu duduk Dan mata semua orang Dalam rumah ibarat itu tertuju kepadanya Lalu ia memulai mengajar mereka Katanya Pada hari ini Genaplah Nas ini Sewaktu kamu mendengarnya Maksud Yesus mengatakan ini adalah Akulah orang yang dimaksud Akulah Mesias yang sudah dinubuatkan Di kitab Yesaya tersebut Lalu apa respon orang-orang saat itu? Apakah mereka percaya? Tidak Mereka berkata mana mungkin Orang ini kan cuma anaknya Yusuf Dan akhirnya mereka ingin membunuh Yesus Dengan mendorong Yesus ke tebing Tetapi Yesus luput dari mereka Nah kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka tergoncangkan dengan firman yang Yesus sampaikan Tentang firman yang sedang digenapi Nah kalau kita renungkan saudara Kalau kita ada di situ saat itu Bukankah kita pun Sangat-sangat bisa tergoncangkan dengan perkataan Yesus ini? Jadi apa alasannya mereka bisa tergoncangkan? Karena tidak mengerti Karena tidak percaya Karena tidak mengenal Hasilnya Karena mereka tidak mengenal dan percaya Yesus Mereka menyalipkan Yesus Dimulai dari karena tidak mengenalinya Tidak memahaminya Tapi kalau mereka sungguh-sungguh Mengenali Yesus melalui firman Tuhan Firman Tuhan yang jauh-jauh hari sudah bernubuat Tentang kedatangan Tuhan Yesus Dan tentang pekerjaan Tuhan Yesus Mereka pasti akan mengenal dan percaya Nah jadi sekali lagi karena tidak mengerti firman Sehingga saat firman tersebut digenapi Mereka jadi tidak percaya Mereka menganggap Yesus bukanlah Mesias Maka dari itu Yesus berkata Hidup kekal adalah mengenal Yesus Cara mengenal Yesus Aplikasi Mengenal Yesus Hanyalah melalui kitab suci Melalui Alkitab Karena Yesus berkata seluruh kitab suci Mulai dari kitab kejadian dan seterusnya Hanya menyaksikan Yesus Jadi kalau kita Tidak mau mengenal Dengan dalam Mulai dari kitab kejadian dan seterusnya Yang hanya menyaksikan tentang Yesus Kita tidak mengerti tentang Yesus Yang sejati yang sebenarnya Nah saudara Di ayat firman hari ini dikatakan Firman yang menggoncangkan 2000 tahun yang lalu Banyak orang tergoncangkan ini Ini akan diberikan Satu kali lagi di masa depan Mari kita baca Ibrani 12 Ayat 26 Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi Tetapi sekarang ia memberikan janji Satu kali lagi Aku akan menggoncangkan Bukan hanya bumi saja Melainkan langit juga Ini juga dicatat Di 1 Petrus 1 E 13 Mari kita baca Sebab itu siapkanlah akal budimu Waspadalah dan Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya Atas kasih karunia Yang dianugerahkan kepadamu Pada waktu penyataan Yesus Kristus Dikatakan Akal budi Yaitu pikiran Pengharapan kita Harus sepenuhnya ditujukan Kepada kasih karunia Yang Tuhan anugerahkan Pada penyataan Yesus Kristus Yang dimaksud adalah Kedatangan kedua Yaitu akhir jaman Kasih karunia Apakah itu kasih karunia? Alkitab mengajarkan kita Kasih karunia adalah Tuhan Yesus Kristus Itulah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kan? Mari kita baca Yohanes 1 E 14 Firman itu telah menjadi manusia Dan diam diantara kita Dan kita telah melihat Kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan Kepadanya sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia Dan kebenaran Jadi kasih karunia adalah Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus itu adalah Firman Yang menjadi manusia Jadi Yesus adalah firman Ini penuh kasih karunia Nah jadi kasih karunia Artinya adalah Tuhan Yesus Tuhan Yesus artinya adalah Firman Alkitab Jadi firman Alkitab Tuhan Yesus Ini sama Inilah kasih karunia Nah lebih detil lagi Seperti apakah kasih karunia Tuhan Yang adalah firman Tuhan Yang adalah Tuhan Yesus Lebih detil lagi Seperti apakah ini Mari kita baca Ephesus 3 Ayat 2-5 Dan ayat 8 Memang kamu telah mendengar Tentang tugas penyelenggaraan Kasih karunia Allah Yang dipercayakan Kepadaku Karena kamu Yaitu bagaimana Rahasianya dinyatakan Kepadaku dengan wahyu Seperti yang telah Kutulis Di atas Dengan singkat Apabila kamu membacanya Kamu dapat mengetahui Daripadanya Pengertianku Akan rahasia Kristus Yang pada zaman Angkatan-angkatan dahulu Tidak diberitakan Kepada anak-anak manusia Tetapi yang sekarang Dinyatakan Di dalam roh Kepada rasul-rasul Dan nabi-nabinya Yang kudus Kepadaku yang paling hina ini Di antara segala orang kudus Telah dianugerahkan Kasih karunia ini Untuk memberitakan Kepada orang-orang Bukan Yahudi Kekayaan Kristus Yang tidak terduga itu Dan untuk menyatakan Apa isinya tugas Penyelenggaraan rahasia Yang telah berabad-abad Tersembunyi dalam Allah Yang menciptakan Segala sesuatu Nah jadi Ayat-ayat ini Berbicara tentang Kasih karunia Allah Kasih karunia Nah kasih karunia Yang dimaksud disini Ini apa? Ini dikatakan Tugas penyelenggaraan Kasih karunia Allah Jadi tugas penyelenggaraan Tuhan Ini adalah Kasih karunia Allah Rahasia tugas Penyelenggaraan Kasih karunia Allah Dicatat seperti itu kan Rahasia Kristus Yang pada zaman dulu Tidak diberitakan Tapi sekarang Dinyatakan Ini adalah Kekayaan Kristus Isi tugas Penyelenggaraan Rahasia Yang tersembunyi Dalam Allah Nah inilah Kasih karunia Allah Nah jadi Kalau kita rangkum Kasih karunia Allah Ini adalah Isi dari tugas Penyelenggaraan Rahasia Isi dari tugas Penyelenggaraan Rahasia Allah Maksudnya adalah Bagaimana Tuhan Mengerjakan Pekerjaan Penyelamatan Ini adalah Isi dari Pekerjaan Tuhan Dari zaman ke zaman Dari zaman dulu Terus-menerus Sampai akhir zaman Cara Kerja Tuhan Pekerjaan Tuhan Yang sangat Dalam Dan banyak Nah ini Disandingkan dengan Kekayaan Kristus Kenapa Karena Kristus adalah Firman Tuhan Firman Tuhan Yang begitu Kaya Nah jadi Hal yang harus kita Pahami Konsep Kasih karunia Tuhan Ini apa Ini adalah Isi tugas Penyelenggaraan Allah Mari kita baca Kisah 20 Ayat 24 Tetapi aku tidak Menghiraukan Nyawaku Sedikitpun Asal saja Aku dapat Mencapai Garis akhir Dan menyelesaikan Pelayanan Yang ditugaskan Oleh Tuhan Yesus Kepadaku Untuk Memberi Kesaksian Tentang Injil Kasih Karunia Allah Dikatakan Kasih Karunia Allah Adalah Injil Firman Tuhan Kalau kita Kembali Ke 1 Petrus 1 E 13 Dikatakan Ada Kasih Karunia Yaitu Ada firman Tuhan Yang Tuhan Anugerahkan Di akhir Jaman Apa yang dimaksud Ada Kasih Karunia Firman Tuhan Yang Tuhan Anugerahkan Di akhir Jaman Ini Mari kita baca Wahyu 22 Ayat 10 Lalu ia Berkata Kepadaku Jangan Memetraikan Perkataan Perkataan Nubuat Dari Kitab Ini Sebab Waktunya Sudah Dekat Saudara Kata Memetraikan Disini Adalah Mengunci Jadi Maksudnya Jangan Mengunci Perkataan Perkataan Nubuat Dari Kitab Ini Maksud Kitab Ini Adalah Biblion Alkitab Jangan Mengunci Perkataan Perkataan Nubuat Dari Alkitab Sebab Waktunya Sudah Dekat Waktunya Sudah Dekat Yang dimaksud Adalah Akhir Jaman Di Akhir Jaman Jangan Kunci Perkataan Perkataan Nubuat Dari Alkitab Saudara Kata Kunci Disini Memetraikan Atau Mengunci Jangan Kunci Ini Kunci Sehingga Orang Tidak Bisa Buka Tapi Maksudnya Dikunci Disini Adalah Maknanya Arti Dari Nubuat Nubuat Firman Tuhan Di Alkitab Artinya Jangan Kunci Mari kita Baca Juga Daniel 12 Ayat 4 Tetapi Engkau Daniel Sembunyikanlah Segala Firman Itu Dan Meteraikanlah Kitab Itu Sampai Pada Akhir Jaman Banyak Orang Akan Menyelidikinya Dan Pengetahuan Akan Bertambah Nah Lagi-lagi Disini Ini bukan Berbicara Secara Huruf Sembunyikanlah Semua Firman Tuhan Disembunyikan Di dalam Tanah Contohnya Lalu Bukakanlah Itu Di akhir Jaman Tidak Kan Sepanjang Sejarah Firman Tuhan Dinyatakan Bukan Disembunyikan Secara Huruf Nah Jadi Sembunyikan Disini Adalah Makna Dari Firman Tuhan Tersebut Dari Isi Alkitab Tersembunyi Termetrai Lalu Ini akan Terus Tersembunyi Atau Termetrai Isinya Atau Firmannya Maknanya Sampai Pada Akhir Jaman Lalu Mari kita Baca Daniel 12 Eit 9 Sampai 10 Tetapi Ia menjawab Pergilah Daniel Sebab Firman Ini Akan Tinggal Tersembunyi Dan Termetrai Sampai Akhir Jaman Banyak Orang Akan Disucikan Dan Dimurnikan Dan Diuji Tetapi Orang-orang Fasik Akan Berlaku Fasik Tidak Seorangpun Dari Orang Fasik Itu Akan Memahaminya Tetapi Orang-orang Bijaksana Akan Memahaminya Jadi Melalui Ayat-ayat Ini Kita Jadi Mengerti Bahwa Firman Tuhan Yang Tersembunyi Dan Termetrai Ini Ini Adalah Arti Pemahaman Jadi Arti Pemahaman Dari Isi Alkitab Termetrai Atau Terkunci Sampai Akhir Jaman Tidak Selama-lamanya Terkunci Pemahaman Atau Tapi Sampai Akhir Jaman Berarti Di Akhir Jaman Tidak Termetrai Lagi Itu Maksudnya Sehingga Dikatakan Di Ayat 10 Tadi Orang-orang Bijaksana Akan Memahaminya Kita Harus Menggenapi Ayat 10 Ini Kita Harus Jadi Orang-orang Bijaksana Yang Berhikmat Yang Memahami Dari Isi Atau Makna Firman Tuhan Sebagai Kesimpulan Pekerjaan Kasih Karunia Tuhan Di Akhir Jaman Ini Adalah Menyatakan Rahasia Firman Tuhan Yang Selama Ini Tersembunyi Lalu Tuhan Singkapkan Sekali Lagi Kasih Karunia Yang Tuhan Menggerahkan Di Akhir Jaman Ini Adalah Menyatakan Firman Tuhan Yang Tersembunyi Atau Termetra Ini Dibukakan Disingkapkan Kepada Umat Tuhan Ini Digambarkan Di Kitab Wahyu Pasal 10 Mari kita Baca Wahyu 10 Ayat 2 Ayat 8 Dan 9 Dalam Tangannya Ia memegang Sebuah Gulungan Kitab Kecil Yang Terbuka Ia Menginjakan Kaki Kanannya Di Atas Laut Dan Kaki Kirinya Di Atas Bumi Dan Suara Yang Telah Kudengar Dari Langit Itu Berkata Pula Kepadaku Katanya Pergilah Ambilah Gulungan Kitab Yang Terbuka Di Tangan Malaikat Yang Berdiri Di Atas Laut Di Ayat Ayat Ini Berbicara Mengenai Kitab Kecil Gulungan Kitab Kecil Yang Terbuka Nah Sebelumnya Yang Pertama Apakah Kitab Kecil Yang Dimaksud Kata Kitab Bahasa Yunaninya Adalah Biblion Yang Artinya Alkitab Lalu Pertanyaan Yang Berikutnya Apakah Kitab Atau Alkitab Kecil Maksud Dari Ayat Ini Bukan Secara Huruf Tapi Ini Adalah Ekspresi Kata Kecil Alkitab Diekspresikan Sebagai Kecil Ada Beberapa Alasannya Nah Contohnya Arti Alkitab Ini Adalah Kecil Maksudnya Adalah Firman Tuhan Dipadatkan Alkitab Adalah Firman Tuhan Yang Dipadatkan Nah Maksudnya Apa Alkitab Ini Adalah Sejarah Penebusan Tuhan Selama 4.000 Tahun Lebih Dari Adam Sampai Rasul Yohanes 4.000 Tahun Nah Sejarah 4.000 Tahun Lebih Ini Dicatat Di 66 Kitab Dari Kejadian Sampai Wahyu Yang Mengejutkan Totalnya Hanya Sekitar 1.500 Halaman Saja Jadi Ini Adalah Peristiwa 4.000 Tahunan Tapi Hanya Dicatat 1.500 Halaman Saja Nah Kalau Kita Bicara Mencatat Sebuah Banyak Sekali Peristiwa Peristiwa Dalam Satu Tahun Apakah Itu Bisa Dicatat Di Satu Halaman Ada Begitu Banyak Yang Tuhan Kerjakan Tuhan Tidak Pernah Istirahat Tuhan Tidak Pernah Tertidur Tuhan Tidak Pernah Terelap Tuhan Terus Menerus Bekerja Tanpa Henti Setiap Saat Setiap Waktu Nah Contoh Selama Satu Tahun Tuhan Yang Terus Menerus Bekerja Apakah Bisa Dicatat Di Dalam Satu Halaman Mencatat Dengan Sangat Sangat Singkat Padat Contoh Kalau kita Perhatikan Di Kejadian Pasal Yang Kelima Kejadian Pasal Lima Ini Mencatat Mengenai Silsila Adam Totalnya Hanya 32 Ayat Saja Sedikit Kan Saudara Mari kita Baca Kejadian Lima Ayat Satu Inilah Daftar Keturunan Adam Pada Waktu Manusia Itu Diciptakan Oleh Allah Dibuat Nyalah Dia Menurut Rupa Allah Dikatakan Terjemahan Aslinya Kata Daftar Disini Adalah Buku Seper Bahasa Ibraninya Buku Jadi Kejadian Lima Ayat Satu Dicatat Kalau Dalam Terjemahan Aslinya Inilah Buku Keturunan Adam Atau Buku Silsilah Adam Jadi Kejadian Pasal Lima Saja Sebenarnya Ini Adalah Buku Kejadian Pasal Lima Hanya 32 Ayat Sangat Sedikit Tapi Ditulis Sebagai Buku Hanya Satu Halaman Saja Kenapa Dikatakan Sebagai Buku Isi Dari Kejadian Lima Adalah Daftar Nama Nama Keturunan Adam Beserta Tahun Tahun Buku Harus Menjelaskan Tentang Hal Yang Ingin Dijelaskan Dengan Baik Detil Itu Baru Namanya Buku Seharusnya Kalau Hanya Mencatat Tentang Daftar Nama Dan Tahun Tahun Saja Ini Tidak Bisa Dikatakan Sebagai Sebuah Buku Kejadian Lima Ini Mencatat Mulai Dari Adam Keturunan Keturunan Yang Berikutnya Sampai Kepada Nuh Keturunan Kesepuluh Adam Yang Total Waktunya Dari Adam Sampai Nuh Lahir Ini Total Waktunya Adalah 1056 Tahun Jadi Selama 1000 Tahunan Ini Tuhan Bekerja Tuhan Menyelenggarakan Penyelenggaraan Sejarah Penebusan Kepada Setiap Keturunan Keturunan Khusususnya Keturunan Keturunan Adam Ini Adalah Tokoh Tokoh Utama Dalam Pekerjaan Sejarah Penebusan Tuhan Jadi Kalau Kita Melihat Kejadian Lima Ini Terlihat Kecil Tapi Kalau Digali Maka Ada Sejarah Penebusan Tuhan Selama 1000 Tahunan Di Dalamnya Ada Tugas Penyelenggaraan Kasih Karunia Allah Jadi Sejarah Yang Tuhan Kerjakan Selama 1000 Tahunan Ini Dirangkum Dicatat Di Kejadian Pasal Lima Yang Waktu Diteliti Ada Begitu Banyak Tugas Penyelenggaraan Kasih Karunia Allah Yang Kedua Arti Kitab Kecil Yang Terbuka Adalah Dikatakan Di Wahyu Sepuluh Ayat Dua Kitab Kecil Ini Terbuka Artinya Sebelumnya Tertutup Mari kita Baca Wahyu Lima Ayat Satu Maka Aku Melihat Di Tangan Kanan Dia Yang Duduk Di Atas Tahta Kunci Jadi Kitab Ini Dikunci Dengan Tujuh Metrai Atau Tujuh Kunci Kitab Disini Adalah Biblion Yang Artinya Alkitab Jadi Dijelaskan Alkitab Adalah Kitab Yang Dikunci Dengan Tujuh Kunci Maka Dari Itu Perjanjian Lama Disebut Sebagai Kitab Yang Dimetrai Atau Dikunci Ini Ada Ayatnya Contoh Yesaya 29 Ayat 11 Maka Bagimu Penglihatan Dari Semuanya Itu Seperti Isi Kitab Yang Termetrai Apabila Itu Diberikan Kepada Orang Yang Tahu Membaca Dengan Mengatakan Baiklah Baca Ini Maka Ia Akan Menjawab Aku Tidak Dapat Sebab Kitab Itu Termetrai Karena Termetrai Atau Terkunci Maka Orang Yang Membacanya Tidak Mengerti Seperti Contoh Kita Baca Kita Bisa Baca Tapi Kalau Kita Tidak Tahu Maksudnya Artinya Kita Bingung Kan Nah Seperti Itulah Firman Tuhan Di Perjanjian Lama Nah Sama Halnya Dengan Firman Yang Yesus Sampaikan Mari Kita Baca Matius 13 34 Sampai 35 Semuanya Itu Disampaikan Yesus Kepada Orang Banyak Dalam Perumpamaan Dan Tanpa Perumpamaan Suatu Pun Tidak Disampaikannya Kepada Mereka Supaya Genaplah Firman Yang Disampaikan Oleh Nabi Jelas Dikatakan Semua Yang Yesus Sampaikan Semua Itu Di Dalam Perumpamaan Ditegaskan Apapun Itu Suatupun Yang Yesus Sampaikan Itu Semuanya Perumpamaan Dan Ini Sudah Dinubuatkan Bahwa Tuhan Akan Menyampaikan Firman Dengan Perumpamaan Jadi Kita Bisa Lihat Bukan Hanya Di Perjanjian Lama Saja Tapi Di Perjanjian Baru Mulai Dari Firman Yang Yesus Sampaikan Secara Langsung Itu Semua Adalah Perumpamaan Yang Artinya Termetrai Terkunci Kalau Tidak Mengerti Terkunci Nah Pertanyaannya Kenapa Tidak Diberitahu Aja Secara Terus Terang Mari Kita Baca Jawaban Yesus Di Yohanes 16 Ayat 12 Masih Banyak Hal Yang Harus Kukatakan Kepadamu Tetapi Sekarang Kamu Belum Dapat Menanggung Nya Jadi Maksudnya Kalau Diberitahu Maknanya Sekalipun Saat Itu Orang Orang Belum Bisa Menerimanya Jadi Percuma Kalau Dikasih Tahu Juga Seperti Kalau Kita Mau Memberitahu Atau Menjelaskan Hal-hal Yang Sulit Kepada Bayi Atau Kepada Anak Kecil Mereka Kan Nggak Akan Ngerti Jadi Buat Apa Diomongin Juga Jadi Kitab Yang Termetrai Atau Terkunci Dengan Tujuh Meterai Ini Akan Dibuka Satu Persatu Di Akhir Jaman Jadi Tuhan Membukanya Secara Progresif Satu Satu Sampai Akhirnya Semuanya Dibuka Mari kita Baca Yohanes 16 Ayat 25 Semuanya Ini Kukatakan Kepadamu Dengan Kiasan Akan Tiba Saatnya Aku Tidak Lagi Berkata Kepadamu Dengan Kiasan Tetapi Terus Terang Memberitakan Bapak Kepadamu Memberitakan Firman Dengan Terus Artinya Atau Membuka Meterai Atau Kunci Yang Memeteraikan Alkitab Tuhan Yesus Berjanji Akan Melakukannya Di Kemudian Hari Yaitu Maksudnya Di Akhir Jaman Maka Perkataan Firman Atau Penjelasan Firman Ini Tuhan Singkapkan Di Akhir Jaman Tuhan Membuka Meterai Meterainya Dan Menyatakannya Di Alkitab Ada Begitu Banyak Tanda Akhir Jaman Yang Alkitab Tanda Yang Terbesar Di Akhir Jaman Bagi Tuhan Di Mata Tuhan Tanda Yang Terbesar Di Akhir Jaman Ini Adalah Tuhan Membuka Sepenuhnya Meterai Alkitab Menjelaskan Sepenuhnya Alkitab Dengan Terus Terang Dengan Jelas Untuk Semua Umat Pilihan Lalu Yang Ketiga Kita Disuruh Memakan Kitab Kecil Yang Terbuka Mari Kita Baca Wahyu 10 Ayat 9 Lalu Aku Pergi Kepada Malaikat Itu Dan Meminta Kepadanya Supaya Ia Memberikan Gulungan Kitab Itu Kepadaku Katanya Kepadaku Ambilah Dan Makanlah Dia Ia Akan Membuat Perutmu Terasa Pahit Tetapi Dalam Mulutmu Ia Akan Terasa Manis Seperti Madu Jadi Bagian Yang Tuhan Lakukan Adalah Tuhan Menyingkapkan Firman Tuhan Yang Selama Ini Termetrai Itu Bagian Atau 166 Kitab Itu Kejadian Sampai Wahyu Seperti Firman Tuhan Di Wahyu 10 Ayat 9 Ambil Makanlah Dia Maksudnya Gulungan Kitab Semuanya Dimakan Alkitab Kejadian Sampai Wahyu Semuanya Kita Terima Kenapa Karena Tuhan Ingin Memulihkan Kita Menjadi Serupa Dan Segambar Dengan Tuhan Yang Adalah Firman Tuhan Bagaimana Kita Bisa Menjadi Serupa Dan Segambar Dengan Tuhan Tapi Kalau Kita Menolak Firman Karena Tuhan Adalah Firman Lalu Yang Keempat Cara Memakan Kitab Kecil Yang Terbuka Yang Pertama Kita Harus Fokus Tuhan Mengaruniakan Kitab Kecil Yang Terbuka Agar Kita Bisa Menerimanya Kita Harus Extra Fokus Tanpa Fokus Kita Tidak Akan Bisa Menerimanya Kita Mencarinya Sungguh Sungguh Dengan Sepenuh Hati Dengan Sepenuh Keinginan Tidak Bisa Makan Kitab Kecil Yaitu Alkitab Nah Maka Firman Tuhan Berkata Terhadap Firman Kita Disuruh Cari Kita Disuruh Tanya Dengan Segenap Hati Kita Disuruh Mengejarnya Seperti Mengejar Harta Yang Terpendam Kita Sudah Belajar Bahwa Alkitab Disimbolkan Sebagai Kitab Kecil Bukan Kitab Besar Kalau Sesuatu Yang Ukurannya Besar Mudah Ditemukan Langsung Kelihatan Di Suatu Tempat Maka Untuk Mencarinya Dibutuhkan Fokus Dibutuhkan Usaha Waktu Yang Sangat Besar Nah Kalau Kita Malas Kita Tidak Mau Fokus Kita Tidak Mau Capai Kita Tidak Mau Menghabiskan Waktu Untuk Mencari Harta Karun Yang Terpendam Ini Merasa Ini Menghabiskan Waktu Karena Ini Begitu Sulit Menemukannya Maka Kita Tidak Akan Pernah Bisa Menerima Kitab Kecil Yang Terbuka Ini Kita Tidak Menerima Kasih Karun Yang Tuhan Anugerahkan Di Akhir Jaman Ini Tapi Kita Harus Dengan Segenap Hati Segenap Jiwa Segenap Kekuatan Harus Dengan Sungguh Sungguh Mencarinya Menerimanya Maka Kita Dikaruniakan Ini Semua Kepada Orang-orang Yang Sungguh Tuhan Mengaruniakan Kita Memakan Kitab Kecil Yang Terbuka Lalu Yang Mendengar Saja Tapi Mengerti Contoh Suatu hari Yesus Menyampaikan Firman Tuhan Bahwa Jika Semua Orang Tidak Makan Dagingku Dan Minum Barahku Maka Tidak Akan Mendapat Hidup Kekal Lalu Yesus Juga Berkata Bahwa Dirinya Adalah Roti Yang Turun Dari Sorga Jika Orang Makan Roti Ini Baru Hidup Kekal Selama-lamanya Nah Setelah Mendengar Firman Yesus Murid Yesus Saja Gugur Orang-orang Yang Lain Pada Gugur Mereka Tidak Bisa Menerima Firman Yesus Karena Mereka Tidak Mengerti Artinya Sehingga Mereka Tidak Lagi Mengikuti Yesus Lagi Sehingga Mereka Tidak Mengelakukan Firman Yang Yesus Katakan Mereka Tidak Makan Daging Yesus Mereka Tidak Minum Darah Yesus Maka Artinya Apa Mereka Tidak Punya Hidup Yang Kekal Mereka Tidak Menerima Kasih Karun Yang Menyelamatkan Mereka Nah Jadi Saudara Terhadap Firman Tuhan Sudut Pandang Kita Harus Berubah Firman Tuhan Bukan Sekedar Firman Yang Memuaskan Atau Memberikan Apa Yang Kita Mau Dan Perlu Memang Betul Firman Tuhan Memberikan Kita Kekuatan Berkat Dan Mujisat Ini Betul Karena Ini Dibutuhkan Tujuannya Dimulai Dari Mengerti Dan Percaya Lalu Yang Terakhir Bagaimana Cara Memakan Kitab Kecil Yang Terbuka Yaitu Dengan Ketaatan Jakobus 1 Ayat 22 Dan Ayat 25 Mari Kita Baca Tetapi Hendaklah Kamu Menjadi Pelaku Firman Dan Bukan Hanya Pendengar Saja Sebab Jika Tidak Demikian Kamu Menipu Diri Sendiri Tetapi Barang Siapa Meneliti Hukum Yang Sempurna Tetapi Sungguh Melakukannya Ia Akan Berbahagia Oleh Perbuatannya Jadi Yang Berbahagia Atau Yang Diberkati Karena Menerima kasih Karunia Tuhan Ini Adalah Orang Orang Yang Meneliti Firman Tuhan Yang Sempurna Yang Memerdekakan Bertekun Bukan Hanya Mendengar Tapi Betul Menjadi Pelaku Tidak Dilupakannya Lalu Mari Kita Baca 1 Petrus 1 Ayat 22 Karena Kamu Telah Menyucikan Sehingga Kamu Dapat Mengamalkan Kasih Persaudaraan Yang Tulus Ikhlas Hendaklah Kamu Bersungguh Saling Mengasihi Dengan Segenap Hatimu Dikatakan Waktu Kita Taat Pada Kebenaran Yaitu Firman Tuhan Kita Disucikan Maka Saya berdoa Memberkati Dalam Nama Tuhan Yesus Kiranya Kita Semua Dapat Menerima Anugerah Atau Kasih Karunia Yang Tuhan Anugerahkan Di Akhir Jaman Ini Kitab Kecil Yang Terbuka Dengan Sungguh Mencarinya Dengan Fokus Dengan Mengerti Percaya Dan Taat Sehingga Kita Semua Menerima Metrai Firman Tuhan Yang Melindungi Kita Sepenuhnya Di Akhir Jaman Ini Sampai Akhir Amin Tuhan Yesus Berkati Sampai